Pensep common room sendiri ini seperti apa bisa diceritakan? Common room itu sebetulnya kita rancang jadi semacam platform terbuka untuk kegiatan seni, budaya, dan pemanfaatan ICT Media. Jadi dia kita harapkan bisa jadi ruang yang mempertemukan banyak hal, termasuk apa yang tersirgulasi di dunia internet, di dunia virtual, dengan kehidupan sehari-hari, antara komunitas dengan organisasi, antara bidang-bidang yang selama ini saling berjauhan dan ketemu di satu titik untuk saling berinteraksi, bernegosiasi, dan mencoba untuk mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat mendorong terjadinya perubahan, kira-kira seperti itu. Dan selama ini sudah berjalan berapa lama? Kegiatan common room itu cikal bakalnya sih sebetulnya diawali dari tahun 2001 ketika kita bikin Bandung Center for New Media Arts, itu organisasi yang khusus mengkaji dan mengembangkan berbagai macam bentuk aktivitas yang memanfaatkan media digital dan internet. Tahun 2003 kita merasa, oh kelihatannya internet nggak cukup gitu. Kita perlu ruang fisik di mana orang bisa benar-benar ketemu dengan mereka-mereka yang punya latar belakang dan ketertarikan yang beragam gitu. Nah mulai tahun 2003 kita mulai membuat sebuah tempat yang kita kasih nama common room gitu. Jadi ini apakah penggunaannya ini lebih banyak mereka yang mengerti internet atau justru yang tidak pakai internet dan kemudian informasinya deliver ke internet? Seperti apa sebenarnya konsep? Sebetulnya yang kita harapkan justru adalah masyarakat umum gitu ya. Mereka-mereka yang memang tidak terlalu tahu banyak tentang apa itu kesenian, apa itu kebudayaan, apa itu teknologi gitu. Sehingga jadi lebih terasa gitu proses transfer pengetahuannya, proses pengembangan kapasitasnya gitu. Karena kita merasa meskipun internet dan media digital itu sekarang semakin aksesibel, ternyata pada praksisnya nggak terlalu banyak orang yang tahu secara detail informasi dan pengetahuan yang terkait dengan penggunaan teknologi itu. Termasuk juga bidang-bidang lain khususnya di bidang seni dan budaya gitu yang menurut kita penting untuk bisa mendorong kemampuan kita untuk mengembangkan potensi kreativitas dan melakukan inovasi. Jadi istilahnya ini mensinergikan seluruh konten yang ada di masyarakat dan kemudian di-deliver kepada masyarakat yang memang sekiranya mau membutuhkan atau akan tertarik untuk tahu terhadap konten-konten itu apapun bentuknya? Iya apapun bentuknya karena kita merasa semakin hari masyarakat ini kemudian menjadi subyek yang sebetulnya membutuhkan informasi dan pengetahuan untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan seperti yang kita tahu media digital dan teknologi internet itu kan salah satu sumber pengetahuan yang luar biasa gitu. Cuma pengetahuan ini harus diaktualisasi, harus dikontekstualisasi gitu. Malah lebih baik kalau misalnya kita mengakses informasi dan pengetahuan dengan proses kritik dan refleksi bersama-sama gitu. Sehingga pembelajarannya itu bukan hanya sekedar mengkonsumsi dan membaca informasi termasuk pengetahuan yang ada tapi difikirkan bersama-sama dan dipelajari bersama-sama sehingga dia bisa menambahkan kesadaran dan mendorong terjadinya gestur sosial yang baru. Terima kasih.